Kaporli Jenderal Polisi Idham Ajis, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Ketua Bawaslu Abhan menanda tangani peraturan bersama terkait Sentra Gakumdu Menyusul makin dekatnya waktu tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menanda tanganan peraturan baru ini sebagai titik awal kerjasama penegakan hukum dalam Pilkada Serentak Desember mendatang. Dalam sambutannya, Kaporli minta jajarannya selalu mengedepankan kebersamaan dalam menegakkan aturan pelanggaran pemilu kada. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai tugas Sentra Gakumdu saat ini cukup berat karena dalam suasana pandemi COVID-19. Semoga ini didengar semua oleh jajaran di Bawaslu Indonesia, khususnya diri tinggung dan diri khusus, saya hanya berkesan setelah penanda tangan kesepakatan ini, saya minta askor nanti benar-benar menunjuk orang yang punya komitmen dan identitas yang duduk di Sentra Gakumdu, bukan hanya nama. Jajar Gakumdu, bahkan berikan mereka kepastian kalau mereka berhasil di dalam kebersamaan di seterah Gakumdu untuk mengalami pelaksanaan Pilkada U-20, berikan mereka dua. Ketua Bawaslu Abhan mengutarakan perubahan aturan dan norma dalam peraturan bersama diantaranya menyangkut penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kita wajib untuk bersama-sama bergandek tangan, apalagi kondisi pilihan pada waktu ini adalah dalam kebersamaan di sekadas, dan kondisi alam saja yang tidak, tetapi kondisi proekonomian juga sangat-sangat memprihatikan. Dan itu memerlukan untuk berdasar sama kita bersama. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sempat ditunda jadwal pelaksanaannya karena pandemi COVID-19. Namun, Pilkada akhirnya sepakat digelar pada 9 Desember mendatang, diikuti 270 daerah. Protokol kesehatan ini yang dilaksanakan bagi Jajaran Sentra Gakumdu ketika melakukan penanganan pelanggaran dugaan pelanggaran pidana pemulihan. Itu yang perubahan norma-norma baru adalah soal tadi penentuan, ketentuan protokol kesehatan ini untuk diterapkan dalam penanganan pelanggaran. Kalau di dalam kampanye itu kan diatur oleh PKPU. Di PKPU 6 2020, memang masih membuka ruang kampanye dengan tatap muka pada masyarakat itu masih bisa. Jadi ada pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, bahkan rapat umum yang hanya dibatasi soal kepesertaannya. Di PKPU 6 itu soal kepesertanya dibatasi maksimal 40 persen dari kapasitas ruangan yang untuk dilakukan kampanye, rapat umum maupun pertemuan terbatas atau tertemukan.